Simak informasi pertama, di seputar Bandung Raya Malam, Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding terdakwa Bunyadi dalam kasus Undang-Undang ITE. Dan selain itu, Pengadilan Tinggi menguatkan fonis Pengadilan Negeri Bandung yakni hukuman 1 tahun, 6 bulan penjara. Humas Pengadilan Negeri Bandung, Ritwan Ramli di kantor Pengadilan Tinggi Bandung mengatakan Pengadilan Tinggi Bandung menolak permintaan banding Bunyani meski dilampirkan dari penasihat hukum terdakwa dan jaksa penutup umum. Pengadilan Tinggi Bandung justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri kelas 1 Akkusus tertanggal 14 November 2017 dengan fonis 1 tahun, 6 bulan. Sidang banding Bunyani diputuskan dan diketuk Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Muhtadi Ripari dengan anggota Ahmad Sobari dan Heri Supriyono. Perkara Bunyani itu mengajukan upaya hukum banding Kepenilan Tinggi Jawa Barat, Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung telah menerima upaya hukum tersebut dan Majelis yang menanggai perkara tersebut juga telah memutuskan perkara tersebut sekitar bulan Januari yang lalu 2018. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung di mana pada mulanya itu kan dia dihukum oleh Pengadilan Bandung 1 tahun 8 bulan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengeriksa ulang perkara tersebut menguatkan putusannya berarti hukumannya tetap 1 tahun 6 bulan. Bunyani diponis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung karena dinyatakan terbukti melanggar Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim menyebut, Bunyani terbukti mengunggah video berdurasi 30 detik berisi potongan pidato basuki cahaya purnama atau ahok dengan tambahan caption. Sedangkan video asli pidato ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik. Bunyani melakukannya pada 6 Oktober 2016 di kediamannya di Cilodong. Sedangkan video asli pidato ahok diposting Disko Minfomas DKI Jakarta pada 28 September 2016 di akun resmi Youtube Pemprov DKI.